Pemerintah Pusat telah resmi menaikkan harga BBM di seluruh Indonesia mulai pukul 14.30 pada Sabtu 3 September 2022. Bagaimana tanggapan masyarakat Jampi terkait hal ini? Berikut liputannya. Sejak dikeluarkannya pengumuman resmi oleh Pemerintah Pusat pada hari Sabtu 3 September 2022, maka sejak pukul 14.30 semua SPBU di Indonesia resmi menggunakan harga baru yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Hal ini mendapatkan tanggapan dari masyarakat khususnya di Jampi. Muslim selaku sopir mobil mengatakan bahwa kenaikan harga ini tidak disangka dirinya selaku masyarakat. Dirinya merasa tidak setuju dengan kenaikan harga ini. Dirinya berharap Pemerintah Pusat lebih memperhatikan lagi nasib masyarakat. Aduh tidak disangka-sangka juga ya, sekarang kemarin dibilang tanggal 1 sudah mulai naik ternyata tidak jadi naik. Sekarang sudah tanggal berapa sekarang tiba-tiba kenaikan mendadak gitu. Jadi ya saya tidak terima juga kalau dengan adanya kayak gini caranya kita merasa dirugikan. Sementara itu Jose, sopir mobil truk mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat berpengaruh dan berdampak khususnya kepada sopir mobil truk angkutan ini. Dirinya berharap kenaikan ini tidak naik lagi ke depannya. Kalau menurut saya pribadi bang, tiap sopir beda-beda lah bang tanggapan negeranya. Tapi kalau tanggapan kami pribadi, kalau masih naik seribu, tidak terlalu signifikan lah naiknya bang. Masih beda-beda seribu, udah panggol lah. Apa bang ya? Apakah tidak ada mempengaruhi biaya transportasi bang? Berpengaruh lah dikit bang. Misalnya kayak isi 300 mungkin sekarang naik lagi. Mungkin 350 atau 350 sekian lah. Kalau harapan itu sih harganya tidak terlalu melancangin lah bang. Nah itu harapan. Berikut harga terbaru BBM, Pertalait dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamak dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. melaporkan. Terima kasih. Pertamak dari Rp0.othermal Rp5.000 per literat sekian ini. Dikas membrahim Hibu do 3 Kaos YesusMYTengar.